Intro 3 dari 4 warga negara asing yang tergabung dalam carinya teroris internasional Katibat Al-Tawid Waljihad Mencoba kabur dari tahanan ruang detensi kantor imigrasi sering kemarin Keempat warga negara asing itu sebelumnya ditangkap Densus 88 pada 24 Maret lalu Karena diduga menyebarkan propaganda di media sosial Dilansir dari Kompas.com, jurubicara Densus 88 Polri Kompas Aswin Siregar menjelaskan kronologinya Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 4 subuh di saat petugas imigrasi dan personel Densus 88 Bersiap memakan sahur dan ibarat sholat Tiba-tiba tiga teroris tersebut melakukan penyerangga terhadap petugas Dengan menggunakan pisau dapur yang didapatkan dari pentri Akibat peristiwa tersebut, seorang petugas imigrasi meninggal dunia atas nama Adi Widodo Beberapa petugas mengalami luka-luka, baik luka berat maupun luka ringan Secara rinci, ia menjelaskan staf imigrasi bernama Diki Firsto mengalami luka berat Dan saat ini masih dirawat Selain itu, ada pula Supriyatna, seorang staf imigrasi yang mengalami luka ringan Dari anggota Densus 88, ada Brivda Dendri yang sekarang masih dirawat dan luka berat Brivda Bahrain, luka berat juga Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!